Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirsa yang berbahagia dimanapun berada, pada video kali ini dalam segmen Bincang Santai sudah hadir bersama kita Gapina Tamara. Apa kabar Gapina? Sehat? Alhamdulillah baik Pak. Ada di mana nih sekarang posisinya? Di Jakarta Barat. Jakarta Barat, ya Gapina adalah mahasiswi psikologi ya. Semeter berapa? Tujuh ya. Semeter tujuh. Sebuah universitas swasta terbesar di Jakarta ya. Ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dampak gadget pada psikologi remaja ya Gapina ya. Ya nanti kita berminat secara santai ya. Nah Gapina dan Pak Mirsa yang berbahagia dimanapun berada ya. bahwa penggunaan gadget ya sekarang pada remaja menjadi hal yang biasa ya. Bahkan pada anak-anak dan balita ya Gapina ya. Iya ya. Iya betul. Gapina ini sudah sering melihat mungkin balita main gadget ya. Umurnya belum setahun tapi sudah asik nonton video di gadget ya. Itu orang tuanya yang sengaja memberikan fasilitas ya. Jadi di sini memang selain memang internet diperlukan ya gadget ya. Teknologi internet, teknologi gadget untuk membantu para remaja belajar ya. Juga mengerjakan tugas sekolah. Kita dapat dipungkiri pada waktu pandemi kemarin ya yang lagi masa apa serem-seremnya pandemi ya. Orang nggak bisa kemana-mana belajar di rumah, anak sekolah bergantung pada gadget ya. Namun setelah itu ya harus diwaspadai juga dampak negatif ya para orang tua terutama. Harus lebih memperhatikan ya Gapina ya. Iya betul Pak. Jadi kecanduan yang harus dindari, kecanduan teknologi. Jadi semacam hasrat yang tidak terkendali ya, keinginan. Sehingga bisa berontak kalau dilarang, kalau dicegah, bisa marah, bisa ngamuk ya. Nah ini ternyata internet ya menjadi kebutuhan setiap rumah, setiap rumah tangga ya. Termasuk perangkat elektronik ya. Dan ternyata kalau digunakan tanpa batas berlebihan, bisa menimbulkan kecanduan ya. Berbagai hal yang negatif muncul ya. Mulai dari ya hal-hal yang tidak baik gitu ya. Seperti kecanduan, game-game yang kurang sehat ya. Atau malah ada yang juga terlibat dalam perjudian online ya. Nah ini dapat negatif dari gadget yang sekarang lagi heboh-hebohnya. Nah menurut Gapina ya, sebagai calon psikologis ya. Eh calon psikologi, psikolog ya maaf ya. Psikolog ya. Psikolog ya. Ilmunya psikologi, ahlinya psikolog ya. Iya. Gapina nanti jadi psikolog mungkin dalam setahun dua tahun lagi ya. Iya amin. Tahun lulus, tahun depan lulus. Lulus tahun depan insya Allah. Jadi, nah ini alasan apa saja yang menyebabkan remaja ini kecanduan gadget? Ya baik, biasanya itu alasannya itu yang pertama mungkin adanya riwayat gangguan kesehatan mental yang menyebabkan segala jenis kecanduan termasuk teknologi. Di mana apabila seseorang terus-menerus menggunakan gadget secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama, dia akan mempengaruhi kesehatan mental orang tersebut. Nah, selanjutnya mungkin rendahnya harga diri seseorang. Di mana yang menjadi penyebab kecanduan orang tersebut. Bahkan orang dapat menarik diri atau antisosial. Karena keseringan menggunakan gadget. Dia akan menjadi introvert dan kurang bersosialisasi dengan orang lain. Terus, kurangnya dukungan di rumah atau support dari orang-orang terdekat, dari keluarga, itu juga sangat mempengaruhi. Yang akan menjadi dampak buruk jika itu menjadi asal kecanduan teknologi tersebut. Ini gitu Pak. Ya, cukup jelas sekali ya. Ini Gapina nih, mulai kenal gadget sejak kapan nih Gapina? Saya SMP ya Pak. SMP ya, itu untuk pelajar atau untuk apa? Jujur aja. Enggak, SMP itu kayak masih buat main-main aja, main sosial media. Karena waktu SMP itu udah ada sosial media Facebook gitu Pak. Jadi udah ikut sosmed ya, SMP ya. Iya, betul. Udah pasang status gitu ya. Apa aja yang dilakukan dengan sosmed waktu itu, waktu SMP-nya? Iya, mungkin SMP kalau menggunakan sosmed kayak memposting foto-foto bareng teman-teman, memposting kegiatan kayak yang dilakukan sehari-hari, entah itu bermain sama teman, kita foto terus diposting di Facebook gitu Pak. Ya, yang penting yang positif-positif aja ya. Nah, ketika sedang marah ya, sedang galau, sedang emosi, tidak baik ya. Jadi jangan coba-coba memposting hal-hal yang buruk ya, negatif, umpatan-umpatan, apapun yang kalimat-kalimat yang tidak baik ya. Gapina dulu SMP-nya di mana? Saya di SMP Negeri di Joglo Pak, di SMP 142. Oh, di Joglo. Jadi asli orang Jakarta Barat ya? Iya, betul. Asli orang Betawi? Tapi enggak Betawi, orang tua saya Padang sama Jawa, tapi saya tinggal di Jawa. Padang dan Jawa ternyata ya. Menjadi orang Jakarta ya. Sudah kelahir di Jakarta ya? Iya. Nah, Gapina kita lanjut ya. Iya, baik Pak. Bagaimana kekirin efek penggunaan gadget pada remaja ya? Jadi efeknya itu, dia tuh ada depresi, di mana ketika menggunakan gadget secara berlarut-larut, tidak terkontrol waktunya, maka itu akan menimbulkan kesehatan mental atau gangguan mental pada seseorang. Terus, itu dapat mengakibatkan introvert menarik diri dari orang lain, seperti dia disenang sendiri dibanding interaksi dengan orang lain. Terus, dia juga dapat menimbulkan kurangnya empati terhadap orang lain, kurangnya rasa peduli terhadap orang lain, yang di mana hal tersebut dia akan dikenal menjadi orang yang cuek, gitu. Orang yang kayak bodo amatan terhadap hal sekitar, karena dia biasanya berinteraksi, apa namanya, gadget, gitu. Jadi ketika dia ada di lingkungan sosial, dia tuh orangnya jadi langsung kayak menutup diri, gitu. Karena dia udah terbiasa terhadap diri, gitu. Terus, mungkin dia juga tidak dapat mengendalikan dorongan untuk menggunakan internet. Artinya, hal tersebut dia tidak dapat mengontrolnya ketika menggunakan internet, gitu. Oh, itu secara psikologis, ya, apa? Ya, Pina secara psikologis, ya. Iya, Pak. Pina tamara, ya. Jadi secara psikologis demikian. Memang menimbulkan depresi, antisosial, ya. Galau, gelisah, ya. Gelisah. Galau, gelisah, dan merana, ya. Iya. Agresi, ya. Jadi agresif orangnya, ya. Mudah tersinggung, mudah marah, kurang empati, kurang simpati, ya. Fobia sosial, ini yang mengerikan, ya, dalam tanda kutip, ya. Jadi takut dengan keramaian, takut dengan lingkungan, ya. Kemudian tadi, tidak dapat mengendalikan dorongan. Hasrat berinternetnya begitu menggebu-gebu, begitu, ya. Jadi semenit pun tidak bisa dengan gadget, ini yang bahaya, ya. Kemana-mana, bawa HP, ya. Pergi ke kamar mandi, bawa HP, tidur, bawa HP, ya. Sampai mengendarai kendaraan pun, bawa HP, begitu, ya. Nah, ini yang bahaya. Bisa menimbulkan beragam dampak negatif, ya. Nah, secara fisiknya bagaimana, nih, kira-kira, nih, dampak dari penggunaan gadget yang berlebih, ini? Iya, kalau fisik itu, biasanya kalau buat anak-anak, maupun terwajar, kita mungkin mata jadi sakit, ya, kan, Pak. Mata akan merah, gitu. Bahkan orang yang tidak pakai kacamata, apabila dia menggunakan gadget secara terus-terusan, dia akan menggunakan kacamata, gitu. Karena dia selalu menggunakan gadget, tidak tahu waktu, gitu. Jadi, matanya bermasalah. Nah, kemudian selanjutnya itu, dia akan terganggunya pola makan, di mana dia dapat menyebabkan kurang gizi maupun obesitas. Jadi, dia tuh nggak dapat mengontrol pola makannya dengan baik, karena dia hanya fokus dengan menggunakan gadget aja seharian, gitu. Nah, selanjutnya, dia juga dapat mengganggu pola tidur, yang di mana berakibatkan, yang dapat mengakibatkan menurunnya prestasi akademik pada siswa, gitu. Jadi, itu, Pak. Ya, jadi, fisik, mental, psikologis terganggu, ya. Jadi, kebiasaan makan, misalnya biasanya terjadwal, makan pagi, siang, sore, atau malam, menjadi tidak menentu, ya, kapan aja makannya, ya, sekeburunya, ya. Mengakibatkan bisa kurang gizi, bisa obesitas, ya. Jadi, pola apa tadi, seperti Gapina nyatakan, pola makan yang tidak sehat, ya. Kemudian, kualitas tidur, terganggu, jelas, ya. Karena juga ada orang yang seharian, ya, tidak lepas dari gadget pegadang. Ada yang pernah tiga hari, nggak berhenti-berhenti di warnet, ya, sampai ditemukan dalam kondisi meninggal. Itu pernah ada berita seperti itu, ya. Karena lupa makan, lupa tidur, menahan pipis, ya. Saking terlalu seriusnya, ya, juga gangguan pertumbuhan, kalau pada remaja, ya. Dan yang lebih banyak tadi, gangguan pada penglihatan, ya. Karena mungkin dari sinar yang ada di, apa, di gadget itu, di laptop, apa, di hape, ya. Radiasi yang berbahaya, ya. Nah, ini kebiasaan Gapina, sehari-hari, gimana ini dalam berinteraksi dengan gadget? Walaupun sekarang sudah, masih remaja apa sekarang, apa sudah, bukan remaja lagi? Saya menggunakan gadget, ya, paling buat kuliah, sosial media juga, ya, ya, maksudnya nggak berlebihan, kan. Karena juga kan, waktu saya juga banyak ngerjain tugas, kalau sekarang saya udah semester tujuh, ya, kan. Nggak, maksudnya ya, ya, menggunakannya dengan yang sebetulnya saya aja, nyari-nyari materi, gitu-gitu, Pak. Nah, perlunya saja, tidak posting berlebih, ya, tidak status berlebih, begitu, ya. Jadi itulah memang dampaknya, memang kalau berlebih itu ya segala sesuatu juga negatif, ya. Apapun, ya, Gapina, ya, makan sekalipun kalau berlebih kan nggak sehat, ya. Biasa tiga kali jadi enam kali sehari kan tidak sehat, ya. Nah, apapun, ya, kalau berlebih itu tidak sehat, ya. Nah, berikutnya, Gapina Tamara, ya, apa saja resiko akibat penggunaan gadget secara berlebih, ya. Resikonya itu, yang pertama mungkin akan adanya cyberbullying, ya, di mana itu merupakan situasi seseorang menggunakan internet dengan memposting pernyataan yang tidak baik atau tidak benar, dengan dia bertujuan untuk menggertak, mengancam, mengancam seseorang, bahkan bisa profil seseorang itu dipasukan, serta untuk mempermalukan seseorang, seperti itu. Nah, yang kedua itu mungkin ada trolling. Ini merupakan situasi ketika orang-orang itu sengaja mencoba pertengkaran atau untuk membuat, memancing orang untuk marah di internet. Terus, hal ini akan menyebabkan kerusuhan yang cukup besar. Nah, selanjutnya itu ada isolasi. Akibat terlalu banyak waktu yang dihabiskan secara online, dan penggunaan teknologi ini adalah waktu yang tidak dihabiskan secara langsung dengan keluarga dan teman-teman yang dapat menciptakan hambatan dan berkonstribusi pada rasa isolasi. Jadi, dia itu lebih menarik diri karena dia lebih nyaman kesendirian, jadi dia lebih suka isolasi sendiri di rumah. Karena dia biasa beraktifitas dengan gadget saja. Nah, selanjutnya mungkin ada hubungan yang tidak seharusnya, di mana dengan penggunaan media sosial ini yang berlebihan juga bisa memungkinkan orang asing untuk menjalin hubungan yang tidak pantas dengan kaum muda. Seperti itu, Pak. Ya, memang ini jika berlebihan. Beberapa risiko cyberbullying ya. Jadi, memang ini bully-bully ini memang bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di internet melalui media sosial. Banyak korban-korban bully ya. Ada yang sampai ke ranah hukum malah ya, dilaporkan ke pihak berwajib ya, pihak berwenang. Juga ada apa tadi? Trolling ya. Jadi, ini ada pertengkaran, membuat orang marah, membuat orang jengkel ya, dengan status-status atau komentar begitu ya. Ini juga sangat tidak sehat, buang-buang waktu, juga isolasi seperti yang Gapina jelaskan tadi ya. Jadi, ini memang kalau kita terlalu asik dengan HP kita sendiri ya, megang HP seharian ya, begini aja terus ya, maka keluarga akan terabaikan. Orang-orang tersayang ya, orang-orang terkasih akan merasa tersisihkan. Kita lebih asik dengan dunia maya. Ada istilah Gapina ditelan dunia maya ya. Orang itu bisa ditelan dunia maya. Dia tidak berpijak di dunia nyata, masuk ke dunia maya, temannya di dunia maya ya, pergaulannya di dunia maya, aktivitasnya di dunia maya. Sehingga pas masuk ke dunia nyata, dia bingung dan bengong ya. Pelengah-pelengok gitu. Ini apa nih, apa nih? Oh begini kok begitu? Jadi biasa hidup di dunia maya ya, pas dunia nyata jadi asing, terasing, terisolasi gitu ya. Juga banyak konten-konten yang tidak sembarangan, menyangkut pencemaran nama baik ya, fitnah ya, jadi rekayasa dengan rekayasa-rekayasa tertentu ya, video, foto, animasi dan sebagainya yang berusak nama baik orang lain ya, seperti yang Gapina jelaskan tadi juga ada hubungan yang tidak seharusnya ya, jadi di sini mungkin ada menjalin hubungan yang tidak pantas ya, kalau dijelaskan lebih lanjut, mungkin ya ini melanggar etika, melanggar ahlak ya, ini juga tidak sehat ya Gapina ya, banyak yang terjerembab dalam kasus-kasus tertentu ya, karena berpangkal dari chattingan di dunia maya ya, berlanjut ke dunia nyata, lalu melakukan hal-hal yang sifatnya amoral ya, terjadi kasus tertentu, akhirnya ya menjadi tindak pidana dan sebagainya, akhirnya berujung pada masalah hukum ya, ini banyak sekali kasus demikian ya, bermula hanya dari HP-HP saja ya, dari pertengkaran atau dan sebagainya, penyalahgunaan, wawenang dan sebagainya. Nah Gapina bagaimana nih kira-kira saran Anda ya, untuk mencegah kecanduan gadget pada remaja ya, kita yang dibicarakan kan remaja ya, silahkan, tapi tidak tertutup juga untuk orang dewasa ya, atau anak-anak kecil ya, bagaimana nih untuk mencegah kecanduan? Ya menurut saya itu, untuk teman-teman semuanya, atau orang-orang di luar sana, untuk mencegah kecanduan gadget itu, di mana kita perlu melakukan kegiatan yang produktif, atau seperti hobi-hobi yang kita sukai, misalnya kita suka mendengarkan musik, kita dengarkan musik, atau kita melakukan hobi yang kita sukai, seperti menggambar, hal tersebut akan membuat kita pergi dari dunia gadget ini, kita dapat melakukan hal-hal produktif lainnya di luar rumah, bermain dengan teman-teman, misalkan seperti itu mungkin, sehingga kita tidak berfokus kepada gadget saja. Gitu Pak. Mungkin sebagai kakak punya, ada nggak Gapina? Ada-ada nggak? Nah itu. Gimana nih, supaya misalnya menetapkan batas waktu, ada nggak peraturan di rumah Gapina? Sampai kapan boleh main HP, misalnya dari orang tua, ada nggak? Ada. Biasanya dibatasin sih, misalkan kalau malam itu, dia nggak boleh bergadang. Dia main handphone, biasa boleh sampai jam 8, karena dia kan ada sekolah, SMA. Jadi dia nggak boleh tidur, sampai bergadang. Jadi main HP itu dibatasin. Kalau misalnya ketahuan, itu bakal diomeling sama orang tua saya. Jadi dia tuh akan memiliki sifat rasa tanggung jawab gitu loh. Sehingga kalau dia udah punya rasa tanggung jawab, ketika dia melakukan itu, dia tahu kalau dia salah, kalau dia melanggar gitu. Jadi ada batas waktu ya, sampai jam 8 ya. Cuman masalahnya kan bagaimana nih, sebagai kakak ya, ada orang tua juga melihat, apa yang dilihat oleh remaja, oleh adiknya Gapina itu? apa yang dilihatnya, konten apa ya. Kan kita tidak bisa memantau layar mereka, gimana nih? Cara memberikan penjelasan, itu nggak boleh, ini boleh, gimana nih? Karena banyak kasus ya, remaja matang sebelum waktunya, karena menonton hal-hal yang sifatnya dewasa, dan sebagainya. Gimana nih? Diberikan apa? Mungkin adanya pantauan, mungkin adanya pantauan dari orang tua, dari ini, adanya arahan, adanya support, jadi dia tuh harus selalu dikasih tahu, selalu dikasih tahu, selalu dinasehatin untuk, selalu berbuat hal-hal positif di sosial media, gitu. Jangan mencemarkan nama baik orang lain, sehingga adik saya juga nanti akan ngerti, untuk nggak ngebuat hal-hal negatif, gitu. Karena udah ada aturan dari orang tua saya juga. Jadi, mungkin harus ada pendekatan ya. Harus ada kebersamaan, pendampingan, ya. Bicara dari hati ke hati, gitu ya. Hati kita, apa namanya, saling berbicara, ya. Dari dalam hati yang terdalam, dengan kasih sayang, gitu ya. Bahwa, kenapa misalnya terjadi kecanduan, gitu ya. Kemudian, kenapa anak-anak tuh merasa senang dengan gadget, ya. Bahkan sampai banyak yang mengabaikan panggilan orang tuanya, ya. Dipanggil, disuruh, disuruh makan aja susah, gitu ya. Hai, kamu dong makan sekarang kesini, makan barang bersama-sama, makan bersama, ngariung, gitu ya. Tahu ngariung nggak ngariung? Ya, tahu kayak ngedumal gitu ya, Pak. Bukan. Ngariung tuh makan bersama, ngumpul, gitu ya. Oh? Ya, kalau orang Sunda, saya tahunya Pak Dawit. Ya, kalau orang Sunda tuh ngariung, makan bersama, ayah, ibu, anak-anak, anggota keluarga yang lain ngumpul bersama makan, itu harus jadi rutin, gitu ya. Nah, ketika sedang acara keluarga itu nggak boleh ada yang pegang gadget, gitu kan. Semuanya fokus ke orang, bukan ke gadget, kan ini kan masing-masing. Bahkan sepasang suami istri aja ada yang masing-masing, gitu ya. harusnya saling, apa namanya, saling memberikan support, memberikan nasihat, ya. Ini masing-masing aktif dengan gadgetnya sendiri, dengan grupnya sendiri, dengan apa, sosial media sendiri, ya. Jadi, memang agak sulit, ya. Bukan agak sulit, makin sulit kali ya, Gapina, ya. Iya. Untuk mengatasinya, termasuk buru di kelas, kan. Ketika sedang mengajaran, kalau di SD, ya SMP, SMA, nggak boleh bawa HP, gitu ya. Bisa kan, kalau kuliah kan susah, karena bahan kuliah ada di HP juga, ya. Masalahnya anak-anak mahasiswa itu pakai HP untuk mengakses bahan kuliah, atau untuk lainnya, ya. Nah, kalau untuk yang berguna, bisnis, bisa nggak masalah, untuk yang hal-hal yang kurang baik, nggak sehat, gitu ya. Di satu sisi, ketika sedang kuliah, tidak bisa menangkap perkuliahan. Di sisi lainnya, malah pikirannya, berinteraksi dengan hal-hal yang kurang baik, begitu ya. Memang tidak mudah, ya. Termasuk, mungkin bagaimana menciptakan lingkungan yang enak di rumah, ya. Yang nyaman, ya. Kan Gapina juga sebagai, apa namanya, psikolog, gitu ya. melihat aspek kenyamanan, ya. Salon psikolog, maksudnya, ya. Kenyamanan itu penting nggak, menurut Gapina? Penting, Pak. Seberapa penting? Ya, Pak. Seberapa penting kenyamanan itu bagi semua orang? Penting kenyamanan sih, Pak. Soalnya apabila kita kayak melakukan apa yang kita inginkan dengan rasa nyaman, maka itu akan berjalan dengan baik juga, gitu, Pak. Ya, jadi memang kenyamanan penting sekali, ya. Jadi di rumah itu diciptakan kenyamanan, ya. Untuk menghabiskan waktu bersama, seperti tadi dijelaskan, ya. Ngariung, ya. Ngobrol bersama, saling curhat, gitu, ya. Antara ayah, ibu, suami, istri. Dengan anak-anak atau sebaliknya, ya. Kemudian piknik bersama, olahraga bersama, ya. Jalan-jalan bersama, ya, dengan biaya yang minim, misalnya bisa jalan-jalan bersama di sekitar kompleks, sekitar perumahan, ya. Atau banyak hal yang bisa dilakukan, ya. Ini pun pernah ditulis oleh Dr. Gabriela Florens, ya. Florensia. Di, apa namanya, di situs Haladok, ya. Nah, Dr. Gabriela Florensia menulis artikel tentang hal tersebut, ya. Bagaimana kecanduan pada remaja ini terhadap gadget harus dikurangi, ya. Karena bisa menghambat kepribadiannya, menghambat kehidupannya, menghambat prestasinya, ya. Sebenarnya bukan hanya pada remaja, ya, Gapina, ya. Juga pada kelompok lainnya, pada dewasa juga, ya. Nah, kalau menulak kecanduan gadget, bagaimana nih mengerot, ya, Gapina? Kakek dan nenek kecanduan gadget, bagaimana nih? Lebih bahaya kah atau bagaimana? Ya, kalau lansia gitu ya, Pak. Ya. Kalau lansia ya bahaya untuk penglihatan. Sedangkan secara gerak aja, dia kayak udah lambat, gitu. Kalau misalkan dia terus-terusan bermain gadget, mungkin akan sangat berdampak kepada mentalnya yang bakalan menurun, gitu, Pak. Kesehatan otaknya yang bakalan menurun karena gadget tersebut, gitu. Ya, karena memang sekarang gadget itu dilengkapi aplikasi yang semakin menarik, ya, Gapina, ya. Semakin menarik, semakin orang untuk membukanya dengan mudah, ya. Tanpa izin-perizinan dikasih gratis, orang bisa berinteraksi dengan siapapun. Jadi hikmahnya baik pada remaja, pada anak-anak, pada balita, pada dewasa, pada orang tua, pada manula, ya. Ya, gunakanlah gadget secara bijak. Setuju kan, Gapina, ya? Setuju, Pak. Secara bijak, ya, misalnya peruntukannya untuk belajar, untuk hiburan, ya, sekadarnya, lah, ya. Untuk beribadah, misalnya mendengarkan Al-Quran, ya, di gadget, itu kan bisa, ya. Jadi bukan hanya untuk, ya, artinya mencari hiburan, memposting status secara berlebihan, misalnya, ya. Nah, ada kata penutup dari Gapina, banyak-banyak hal ini. Silakan, ada yang disampaikan buat Pak Mirsa, dimanapun. Kata penutupnya mungkin buat orang-orang di luar sana, agar bisa menggunakan gadget dengan positif, dengan melakukan hal-hal yang baik, seperti menyebarkan ilmu, atau melakukan dengan hal-hal positif lainnya tidak menggunakan secara yang tidak baik, atau dengan, tidak menggunakan gadget, apa sih namanya, dengan, apa sih, menyebarkan-menyebarkan berita yang tidak baik, sehingga orang pun akan merasa bahwa ketika menggunakan gadget itu, ternyata ada dampak positif juga. Terus juga apabila kita melakukan, apa, apabila kita melakukan gadget dengan waktu yang berlarut-larut, itu juga akan memperburuk kesehatan mental maupun fisik kita, seperti itu. Karena sesuatu yang berlebihan itu sudah baik. Pokoknya secara bijak dan bajik, ya, tebarkan kebajikan, tebarkan ilmu, tebarkan silaturahim, ya, bahkan gadget bisa buat mencari napkah, ya. Jadi banyak orang mencari napkah, mengandalkan gadget, seperti membuat konten-konten yang positif buat YouTube, ya, buat medsos lainnya, TikTok, misalnya apa, IG, dan sebagainya, ya. Yang menghasilkan, yang produktif, yang positif, yang proaktif, begitu ya, Gapina, ya. Jadi mungkin itu saja, Gapina, ya, perbincangan tentang bagaimana dampak negatif gadget bagi remaja dan bagaimana mengatasinya, ya. Mungkin itu saja, Gapina. Terima kasih, Gapina, ya. Gapina Tamara, calon psikolog. Ya, mudah-mudahan Anda sukses, ya, sebagai psikolog. Bisa membantu orang yang mengalami persoalan dengan mentalnya, dengan gaya hidupnya, ya. Terima kasih, Pak Mirsa, di manapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.